Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abeng di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Bagaimana sekarang jika saya menentukan pemenangnya? Perintah untuk memberikan fungsi pemenang Ataukah itu X yang menang, atau itu Y yang menang Dan disini kita membutuhkan semacam ini Saya akan memberikan perintah atau fungsi atau identifikasi jika X itu urut vertikal seperti ini Dan disini saya memberikan mungkin warna hijau Dan saya memberikan disini mungkin warna yang lain Dan saya memberikan perintah seperti itu Dan saya mendeteksi jika X itu mempunyai nilai seperti itu Dan disini mungkin saya memberikan warna biru Dan saya juga memberikan informasi disini Oke, saya memberikan informasi disini juga Mungkin disini mungkin disini saya memberikan seperti ini Lalu saya memberikan disini mungkin warna beda Oke, saya memberikan jika X disini lurus Dan atau disini urut Dan atau disini urut Dan atau disini 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 Atau disini dan disini Saya mempunyai sekitar Oke, saya memberikan semacam ini juga Oke, mungkin seperti ini Lalu saya memberikan perpanjangan disini Oke, mungkin semacam ini Dan saya memberikan warna mungkin berbeda Hmm, mungkin agak gelap Hijau gelap Dan saya memberikan semacam ini Lalu biru gelap Oke, dan saya membutuhkan informasi banyak disini Disini di horizontal ada 3 Di vertical ada 3 Dan diagonal ada 2 Jadi saya membutuhkan 6 if Oke, seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami Dan saya memberikan script disini Disini saya memberikan fungsi Oke, dan disini saya memberikan fungsi Fungsinya adalah Saya memberikan public Sub Dan mungkin saya namakan Ah, sorry Oke, saya matikan dulu aplikasi Dan saya memberikan public Sub Dan namanya mungkin pemenang Dan disini saya memberikan enter Dan di pemenang Saya memberikan if Dan di if Saya memberikan identifikasi Bahwa Tombol 1, tombol 2, tombol 3 Itu adalah It Oke Dan disini saya cukup memberikan semacam ini Jika Button Oke Button Button 1 Dot tag Sama dengan It Oke Seperti itu Dan disini N Lalu saya memberikan Oke, saya berikan Copy Lalu paste Dan disini adalah 2 Lalu disini saya memberikan N lagi Dan disini paste Disini sama dengan 3 Oke Dan disini saya memberikan Or Atau Saya memberikan spasi Dan saya memberikan Informasi ini juga Saya copy Lalu saya paste Oke, seperti itu Dan disini saya memberikan 456 456 Dan disini saya memberikan enter lagi Dan paste Oke Saya memberikan Disini Dan saya memberikan Disini Lalu Oke mungkin saya copy dulu Dan disini saya memberikan Setelah 6 Saya memberikan 7 8 9 Saya sudah mempunyai di horizontal Dan sekarang saya memberikan di vertical Saya berikan paste Dan di vertical Saya mempunyai 1 4 Dan 7 Maka saya tuliskan disini adalah 1 Disini 4 Disini 7 Dan saya memberikan Paste lagi Dan disini Saya memberikan 2 5 8 Oke Saya memberikan 5 Nah 2 5 8 Dan disini Saya memberikan 3 6 9 Lalu saya paste lagi disini Dan disini saya memberikan 3 Lalu 6 Lalu 9 Dan jika Saya memberikan lagi Saya kurang 2 Paste lagi Dan sekarang Saya memberikan 1 5 Dan 9 1 Disini 5 Dan disini 9 Lalu saya memberikan Paste lagi Dan disini adalah 3 5 Dan 7 Oke Saya memberikan 3 5 nya tetap Dan 7 Dan sekarang Di or terakhir Saya memberikan Tidak ada or Spasi saja Dan enter Maka otomatis Saya sudah mempunyai Then disini Ah sorry Saya mempunyai Tag Harusnya tag Bukan test Saya ganti semua dulu Biar tidak ada error Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada oke seperti itu dan disini untuk memudahkan saya memberikan messagebox messagebox.show dan disini adalah keterangan pemenangnya adalah ik selamat ik, mungkin semacam itu dan sekarang jika saya start debugging dan saya memberikan ik sebagai pemenang oke, saya tidak mendapatkan apapun seharusnya oke dan disini saya memberikan pemenang ini ke semua yang ada disini di klik oke, saya belum memberikan fungsi ini dan saya tinggal memberikan fungsi ini saya memberikan pemenang saya memberikan pemenang dan di depannya saya memberikan call call lalu pemenang dan saya copy saya memberikan disini juga oke, hanya semacam itu dan sekarang jika saya start debugging saya coba untuk memenangkan di ik saya sudah mempunyai pemenangnya adalah ik dan jika saya memenangkan di u umpamanya seharusnya saya mendapatkan informasi pemenangnya adalah u oke dan sekarang saya tinggal memberikan else disini oke, saya memberikan else dan saya memberikan semua ini if saya copy saya paste disini dan saya ganti dengan u copy lalu disini o disini o disini o oke, semacam ini dan jika sekarang saya start debugging saya sudah mempunyai fungsi oke, maaf saya memberikan ini o dan selamat o saya start debugging lagi dan saya tes untuk o oke, ik saya yang menang ik dan disini saya akan mencoba memberikan o pemenangnya adalah o dan reset lalu kita cek diagonal pemenangnya adalah o selamat o dan seperti itu dan disini saya sudah mempunyai permainan pengtol dan mungkin di tutorial selanjutnya saya akan memperbanyak fungsi ini memperbanyak tombol memperbanyak tingkat kemungkinan dan tingkat kesulitan mungkin seperti itu dan bagaimana saya bisa melakukan itu silahkan ikuti video selanjutnya di materi ini dan jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk berlangganan di youtube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial disana sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati